Selamat dan salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman dimanapun berada Kali ini saya merilis sebuah danau Dimana saat ini saya sedang berada di tepi sebuah danau Yang terletak di salah satu kelurahan Di Kebupaten Pindrang, Sulawesi Selatan Teman-teman Danau ini Luasnya lebih kurang 6 meter Sebelum Terlampau jauh Kita merilis gambar ini Sedikit saya akan ceritakan Kisah terbentuknya Danau ini Teman-teman Sekitar 15 tahun Sejak 15 tahun yang lalu Area ini Rata Seperti biasa Seperti yang ada di sini Di jalan ini dan kebun-kebun ini Kemudian oleh pemiliknya Dilakukan penambangan pasir Atau tambang galian C Selama lebih kurang 15 tahun Kemudian Akhirnya Terbentuk Genangan air Yang Boleh dibilang Sangat luas Ya sekitar Luasan 6 hektare itu tadi Dimana Saat ini Kegiatan tambang pasir Dengan teknik Penyodotan dengan mesin air Itu telah berhenti Karena Galian Atau sedotan Sudah Dengan kedalaman Lebih kurang 8 meter Jadi tidak mampu lagi Oleh mesin Yang kecil Atau yang sedang Itu untuk Menyodot pasir Dengan kedalaman Sekian Nah Inilah kondisinya Saat ini Dimana pemiliknya Telah Menjadikan Genangan ini Sebagai tempat Untuk Melaksanakan Budidaya Ikan hias Dengan sistem Keramba Jaring Apu Ini Penuh Ini seluruhnya Atau hampir seluruhnya penuh Mulai dari sudut Sampai Kesudut Jadi saat ini Sudah penuh dengan Keramba Jaring apung Dengan Melakukan aktivitas Budidaya Atau Pemeliharaan Ikan hias Ini Yang melakukan Budidaya Cukup Banyak Orang Atau dilakukan oleh Sekelompok orang yang Lebih kurang Sekitar 30 orang Sehingga Disini Boleh dikatakan Sebagai Pusat Budidaya Pengembangan Ikan hias Ikan hias Yang ada Ya Banyak Jenisnya Mulai dari Yang jenis besar Seperti Ikan koi Koi selayer Kemudian Macam-macam Ikan dalam ukuran kecil Atau yang biasa Isi pada Agulium Seperti Ikan kofen Ikan maskoki Ikan kapur Dan sebagainya Sehingga Disini Merupakan Sentra Produksi Ikan hias Untuk Disupply Bukan saja di Wilayah sekitar sini Tetapi juga di Wilayah-wilayah Yang jauh Atau di Provinsi lain Yang jauh Seperti Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Bahkan Kadang ada yang Sampai Ke Manado Jadi Bagi rekan-rekan Yang Membutuhkan Mungkin ada Kolam Atau 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 Aquarium yang kosong Yang belum terisi Bisalah jalan-jalan kemari Untuk Memilih Ikan hias apa Yang harus Atau yang membuat indah Pembandangan Dan Kenyamanan Di rumah Teman-teman Teman-teman Jadi selain Untuk Budidaya ikan hias Juga disini Dijadikan tempat Rekreasi Terutama Rekreasi Pemancingan Atau Mancing Ikan Danau Seperti Teman saya ini Di sebelah Tengah Melakukan Mungkin sudah Mau mengakhiri Karena Kondisi sudah sore Setelah melakukan Pemancingan Sudah sejak tadi Yang cukup lama Jadi selain Sebagai tempat Budidaya ikan hias Juga sekaligus Sebagai Tempat Pengisian Waktu senggang Dengan Menyalurkan hobi Seperti Memancing Itulah sejarah Atau kisah Sedikit Kisah Dari Terbentuknya Danau ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Dan Salam sejahtera Bagi Kita semua Terima kasih